hai oke sekarang kita coba lihat apakah dia masih berjalan atau tidak sistem CTL status ya di sini dibilang inactive atau dead atau dibilang disini disable artinya dia tidak aktif lagi dan tidak ada yang berjalan jadi kita bisa melakukan pemasangan dan kita juga bisa melepas dengan cara cara systemd ini dan dengan cara systemd sebenarnya kita bisa menaruh dia untuk misalnya dia di bagian depan sebelum service-service yang lain itu bisa kita lakukan seperti itu juga menggunakan systemd Hai kena untuk cara berikutnya yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan crown job ya di sini ini rancop yang bisa kita gunakan adalah dengan cara kita mengetikan crown tab min e ya dia akan melakukan modifikasi terhadap crown job kita ya di sini kita bisa sebenarnya bisa melakukan define jamnya mode eksekusi jam berapa atau tiap berapa menit itu bisa dilakukan menggunakan crown job ini nah disini kita bisa tambahkan baris sederhana mungkin jauh lebih sederhana dari yang tadi ya pada saat dia ribut ya kita coba disini root ya hello.sh start ya kita coba ctrl X terus yes oke terus sekarang kita coba untuk shutdown ya shutdown lagi untuk melihat apakah dia mengeksekusi kita coba lihat juga jamnya agar kita bisa tahu 15 14 53 sekarang shutdown min r artinya kalau nanti ada ada mesej itu berarti datenya itu harus lebih besar dari 15 14 ya karena kan kita terakhir matiin di jam segitu jadi kita ambil kahit itu 15 14 Oke sekarang kita coba lihat di lognya, lognya adanya di vi-var-log-sys-log Kita bisa cari dengan cara ngasih tanda ini, terus kita cari hello Kita bisa enter, terus kita tekan N untuk melihat next ketemunya ada di mana Tadi dari terakhir 15, berapa? 15, 14 ya Oke berarti kita harus lebih dari 15, 16 Ya, disini ada crown job pada jam 15, 15 Ini adalah crown job saya, di mana dia meng-exekusi root dan meng-exekusi root hello.sh terus start Ini adalah crown job yang tadi saya define Ya jadi, fungsionalisasi tetap sama menggunakan crown job atau systemd Tapi dengan systemd kita mungkin jauh bisa lebih memanage dia mau di start itu setelah apa Ya ada beberapa konfigurasi yang kita bisa lakukan seperti itu Dengan crown job kita bisa me-exekusi berdasarkan timeline Ya, jadi banyak kelebihan dan kekurangan yang bisa dilakukan entah itu di systemd atau di crown job Namun solusinya tetap sama, mereka melakukan eksekusi program yang kita define sendiri untuk berjalan di atas pada saat komputer tersebut nyala Ya, itu yang dilakukan baik itu di systemd ataupun crown job Oke, berikutnya kita akan coba ya Jadi untuk membuat suatu script yang namanya init kita sendiri Ya, jadi kita coba untuk menggantikan yang tadinya init itu di eksekusi pertama kali Initnya kita tukar Ya, tukar dengan apa? Dengan program custom kita sendiri Di sini saya sudah menyiapkan file yang namanya adalah selection Jadi kalau kita masuk ke dalam ini Selection.sa Nah, di sini adalah beberapa script sederhana yang semacam vending machine Ya, jadi kita milih apa yang kita inginkan di sini Ya, jadi kalau misalnya kita jalankan di sini Ya, kita jalankan kita mau apa? Es campur, kita pilih satu misalnya Oke, es campur diserikan dari segala seragula alami Terus kita mau pilih apa lagi? Kita mau lima misalnya, es daweb Ya, terus ada misalnya kita mau sepotong Ya, ini minuman apa lagi yang anda inginkan misalnya? Ya, biar peletok Ya, silahkan menemukan Menikmati biar peletok Jadi, ini adalah program sederhana di mana kita direpresentasikan dalam vending machine Ya, dan nanti OVA ini akan saya ganti initnya mengganti jadi program ini Jadi tidak mengeksekusi init Dia mengeksekusi selection.sh Yang berada di dalam folder root saya Oke, nah Kita sudah siapkan Jangan lupa anda ch mode plus x ya Selection.sh Ya, kalian ch mode plus x Saya coba sekarang coba restart Kemudian nanti kita akan pindah ke konsol yang ada di sebelah sini Ya, oke Nah, di sini kita akan coba untuk modifikasi Jadi, karena kita ada groupnya Ya, kalian bisa mengenable boot Group ini nanti pada saat di kernel compilation Ya, pada saat di modul kernel compilation Kalian akan bisa mengenable boot loader ini Oke, kalau kita lihat ya Setelah kalian execute Di sini, kalian coba tambahkan ya Ya, pada saat dia menunjuk suatu kernel Ya, jadi pada saat dia menunjuk di sini Dibilang Linux boot Ya, dia akan melakukan booting terhadap suatu kernel di sini Nah, suatu kernel ini kita tambahkan baris di belakangnya Ya, jadi kayak kita tapping gitu Atau kita potong di situ Ya, kita tapping Pertama kita E dulu Ya, artinya kita coba di sini Dibilang kan Untuk Merubah edit command Ya, kita bisa tekan E Nah, di sini kita coba untuk mengedit commandnya Kalau kita lihat di sini Ya, dia ada in smooth Ya, terus di sini Nah, di baris ini Dia melakukan loading terhadap Kernel yang saya miliki Atau kernel bisa dibilang kernel custom saya Ya, jadi dia melakukan booting Atau nge-loading kernel yang saya compile waktu itu Ya, dan di bawahnya Ya, init RD Ya, init RD ini bisa diibaratkan sebagai suatu driver-driver penting Ya, atau perkakas-perkakas kunci-kunci yang bisa digunakan untuk membuka hardware-hardware Sebelum si Linux-nya bisa up Atau driver-driver yang sesungguhnya itu bisa di-load di dalam hard disk Ya, jadi semuanya ditaruh di dalam init RD di sini Ya, makanya biasanya init RD itu isinya adalah driver network Driver disk Ya, yang digunakan pada saat starting up Nah, di sini yang kita coba untuk modifikasi adalah di bagian ini Ya, kita coba di sini kita tambahkan init Ya, sama dengan ya kita letakkan tadi di mana kita harus ingat selection.sh-nya ada di mana Ya, root Terus kita coba selection.sh Jangan sampai salah Ya, pastikan bahwa program Anda berjalan dengan benar juga Karena kalau tidak Hal yang akan terjadi adalah kernel panic Dia tidak bisa menemukan init script Ya, jadi karena tidak menemukan init maka dia melakukan Atau dia bisa dibilang sebagai kernel panic Oke, setelah selesai dia bilang menggunakan control x untuk melakukan booting Kita coba booting Mudah-mudahan tidak terjadi kernel panic Oke, ternyata tidak terjadi kernel panic Ya, di sini langsung keluar minuman apa yang Anda inginkan Ya, sudah saya pilih misalnya Saya pilih es campur Ya, jadi nanti yang akan keluarnya seperti ini Terus apalagi saya mau es dawet misalnya Ya, es dawet menggunakan pandan wangi Terus misalnya 4 sekoteng Ya, sudah sekoteng Nah, kelemahannya di sini saya tidak men-define exit strategi dari script ini Jadi, kalau kita mau ctrl C, ctrl Z Ya, di sini dia tetap bilang minuman apa yang Anda inginkan Jadi, tidak ada exit programnya Karena tidak ada define di sana Tidak ada define di dalam program selection.sh nya Jadi, bagaimana kita keluar? Di sini kita tidak bisa keluar Ya, jadi kita tidak bisa kemana-mana di sini Ya, kita tidak bisa ctrl F2 Kita tidak bisa login Ya, karena initnya itu sudah di-define di dalam selection.sh Di mana selection.sh ini tidak men-define exit strategi Ya, jadi dia looping terus di sini Ya, jadi karena initnya sudah diganti Cara untuk keluarnya yang saya lakukan adalah Dengan melakukan closing terhadap Atau shutdown terhadap device tersebut Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan Ya, ketika kita menggunakan Atau memodifikasi sebuah init script Nah, sekarang saya coba contohkan bagaimana jika init scriptnya saya buat menjadi salah Ya, jadi mungkin kalian mungkin akan mengalami entah itu scriptnya yang salah Atau Atau pada saat memasukkan initnya itu salah file Ya, itu bisa saja terjadi Jadi, kita sertakan di sini di initnya adalah di bagian Pada saat booting dia selesai melakukan load kernelnya Kita define init sama dengan Ya, root misalnya yang tidak ada di sana Karena saya salahkan ya Saya sengaja untuk salahkan Selection 3.sh Ya Oke, kita coba jalankan Eh, sorry Ctrl X Nah Dia pertama-tama meload dari kernelnya terlebih dahulu Load init rd nya dulu Lalu, dia eksekusi initnya di sini Ya Nah Oke, ternyata dia jalan ya Ternyata dia jalan Oke, dia jalan karena mungkin menganggap file tersebut initnya tidak ada Dia akan ambil init yang ada di dalam device tersebut ya Di dalam, apa namanya Init yang sudah ter-define di dia Ya Ya Oke, sekarang saya coba user Ya Kau Kau Oke disini saya coba agak buat kodenya jadi error ya coba kita coba eksperimen kita coba buat kodenya menjadi error ya ini kan error ya kodenya Nah kita sekarang kita coba apakah dia masih bisa mengeksekusi atau tidak ya kita coba disini terubah ini sama dengan root selection jadi bener tapi kodenya saya buat error Oke disini kalian akan melihat bahwa ada kernel panic ya kernel panic artinya dia tidak bisa menemukan init didalam pad yang diarahkan ya jadi mungkin kalian nanti akan sering ketemu yang namanya kernel panic biasanya kernel panic juga karena kernelnya tidak selesai di install dengan baik itu juga bisa mengalami kernel panic tapi disini tidak bisanya itu karena dia tidak bisa menemukan ini script ya Oke jadi mudah-mudahan di modul ini kalian bisa mendapatkan insight ya pemahaman mulai dari sistem di startup script terus bagaimana crontag dilakukan dan bagaimana run level itu dijalankan lalu kalian juga disini ada beberapa eksperimen mengenai ini dan kenapa ketika ini tidak bisa di eksekusi dia akan mengalami yang namanya kernel panic oke jadi mungkin sampai disini dulu untuk modul ini ya jadi terimakasih atas perhatiannya dan semoga modul ini bermanfaat selamat menikmati